. Sebuah getaran gempa bumi yang cukup kuat diketahui melanda beberapa wilayah di Jawa Barat. Gempa bumi berkekuatan 5,3 Magnitudo itu dirasakan warga Jawa Barat pada Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022 sekitar pukul 11 malam waktu setempat. Diketahui, gempa kali ini berpusat pada 130 km arah selatan Kabupaten Pangandaran dan berpusat di laut pada dikedalaman 42 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bambang Setioprayitno mengungkapkan, dari hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan Magnitudo 5,2. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,81 lintang selatan dan 108,09 gujur timur. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Rasia. Sementara itu, guncangan gempa bumi ini dirasakan kuat oleh warga Pangandaran, Cilacap, dan Kebumen dengan skala intensitas 3-4 MMI. Kemudian juga di wilayah Tasik Malaya, Banjar, Ciamis, Garut dan Periangan dengan intensitas 2-3 MMI. Kepala BMKG memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan juga menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Kepala BMKG memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat tersebut. Kepala BMKG memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat. Terima kasih telah menonton!